Halo everyone, welcome back again to The Lazy Monday, bareng gue Yong dan kali ini gue akan mereview salah satu game horror thriller yang cukup ambisius dan juga inovatif ya yaitulah The Medium semenjak pengumuman sistem dual reality-nya yang diimplementasikan di gamenya ya itu tuh jujur gue udah tertarik banget sebenernya sama The Medium ini karena beda aja gitu kan udah gitu pembuatnya juga yang bikin Blair Witch sama Layer of Fear jadi entah kenapa gue excited banget karena gue suka banget juga sama game-game mereka yang sebelumnya yaudah kira-kira gimana reviewnya dan gue punya ekspektasi yang tinggi juga sebenernya sama game ini so kita langsung mulai aja ya oke seperti biasa gue akan ngomongin soal cerita dulu sama seperti Blair Witch, cerita yang coba dibawakan sendiri cukup kompleks sebenernya The Medium ini akan menuntut kalian untuk paham latar cerita dari gamenya lewat banyak banget conversation plus notes-notes jadi kalian gak bisa tuh ya kayak sembarang asal skip cutscenes atau cuma ngandelin alur yang dibawa aja jadi ya ikutin flow aja ibarat gak bisa kayak gitu lagi pula alur dari game ini juga bakal dibawa maju sama mundur juga dengan perspektif yang berbeda juga jadi kalian sekali lagi harus siap banget dan fokus sama cerita dari The Medium ini secara menyeluruh jujur aja ini game gak cocok untuk kalian yang emang agak kesulitan di bagian bahasa Inggris jadi mungkin bisa lebih dipersiapin ya kalau emang kalian pengen main gitu tapi secara overall walaupun ceritanya cukup kompleks gue pribadi bisa enjoy dan attach sama ceritanya yang cukup agak melelahkan ini sebenernya ya karena sekali lagi harus fokus banget oh iya kalian juga bakal ngerasa mungkin ada sedikit plot hole di dalamnya tapi gue bisa saranin ke kalian untuk selesain sampe creditsnya jadi mungkin kalian disitu bakal paham kenapa masih banyak plot hole di dalamnya oke berhubungan sama cerita kita bakal masuk ke gameplaynya nah jujur gue gak bakal bahas hal-hal basic yang ada di game ini like interaction simple mechanics ETC pokoknya gue gak bakal bahas tapi gue disini bakal lebih fokus ke sistem real-time dual reality nya oke mungkin ngomongin dual reality tapi emang udah lama diterapin di satu game ya contoh tuanya tuh kayak Silent Hill cuma apa sih yang bikin beda dari the medium ini well ini adalah real-time kalian akan bergerak di dua realitas secara bersamaan ya yang masing-masing itu punya interaksi dan pertunjukan berbeda Yap ini adalah salah satu sistem yang cukup inovatif dan implementasinya tapi sangat melelahkan untuk dimainkan kenapa gue bilang gitu yes mungkin di awal game kalian akan diperkenalkan real-time dual reality ini dengan simple banget dan gak terlalu repot tapi seiring kalian terjun dan berjalan jauh ke cerita yang dihadirkan penggunaan dual reality ini akan semakin kompleks karena kalian sebagai player tuh akan nemuin banyak banget kombinasi puzzle yang harus kalian selesai bersamaan dalam dua realitas yang disideain jadi kalian disini akan dituntut untuk super fokus kedua realitas yang ada karena kalau sampai miss sedikit kalian tuh akan capek sendiri keliling-keliling nyari hint atau key item yang mungkin aja kelewatan dan jujur ini terjadi sama gue di the medium ini belum lagi kalian juga akan dituntut untuk lost and found sembari menghindar dari monster and that was crazy sumpah walaupun gue pribadi bisa lewatinnya ya cuma itu enggak mudah gua perlu mati dulu beberapa kali baru gue sadar cara yang tempat untuk ngelewatin monsternya jadi ini game tuh bener-bener nggak cocok untuk kalian rush karena disini kalian perlu kelewatin sama kesabaran jadi sebenarnya kalau ngomongin puzzle juga itu cukup diskret ya jadi kadang-kadang tuh kalian bisa kelewatan bener-bener like literally inch away gitu tapi kalian bisa kelewatan ngomongin lagi soal dual reality nya disini tentu akan nguras fokus kalian banget kayak gua bilang sebelumnya karena penempatan dual reality dalam satu layar ini akan berubah-rubah bisa vertikal horizontal bisa horizontal and yes kalian emang bisa untuk fokus ke satu realitas aja tapi itu pun cuma fokusnya ke the other side aja yang emang bener-bener bisa difokusin untuk realitas satunya atau bisa dibilang realitas nyatanya cuma kalau misalnya kita lagi nge-inspect barang atau alat-alat aja jadi emang kalian juga akan berubah-ubah realitas like game Silent Hill dulu tapi kalian bakal lebih sering masuk ke real time dual reality nya sebenarnya nih ya bayangin aja kalian harus lihat atas bawah kiri kanan untuk cari petunjuk atau key item yang cukup diskret kayak gua bilang tadi jadi kadang udah repot dengan dual reality itu sendiri kalian juga perlu gunain mekanisme insight untuk cari item yang diskret ini karena kadang nih kalau kalian pas penggunaan insight itu terlalu cepat atau hovering around kayak gua bilang dan nggak pas di tempatnya kita tuh bakal bener-bener nggak temuin sama sekali key itemnya ada dimana jadi sekali lagi warning untuk kalian ini game tuh bakal cukup melelahkan despite the play hour yang sangat pendek gitu ya jadi ya persiapkan mental sama air putih guys oke well ngomongin level design secara overall level design disini tuh sebenarnya terhitung standart ada horizontal dan vertical tinggi juga bat lagi-lagi ini terpengaruh dengan mekanisme dual reality ini jadi kalian tuh di setiap kesempatan akan memanfaatkan dual reality nya untuk menemukan atau membuka jalan dengan skill karakter yang bisa keluar dari raganya gitu jujur aja untuk gue pribadi dual reality ini kadang menyusahkan di beberapa kesempatan karena secara otomatis field of view kita akan akan jadi terbatas tuh terlebih viewing range kita sebagai manusia juga pendek sebenernya dan pasti kalian sebagai manusia juga bisa cuma bisa fokus tuh ke beberapa titik aja dan nggak bisa fokus ke semua field of view yang ada di depan kalian jadi karena kebagi dua gini menurut gua agak melahkan terlebih lagi kalau misalnya angle-nya tuh lagi angle white itu bakal agak capek kalian untuk berusaha fokusnya terus ditambah dengan kamera placement the medium ini menggunakan beberapa klasik placement ya menurut gue bisa dibilang setengah klasik setengah juga modern jadi kalian akan sering diberikan fix kamera untuk dapatkan field surprise dan juga klasik di beberapa bagian tapi kalian juga akan nemuin third person ya walaupun nggak bener-bener third person dan juga wide view dan ini gua bisa bilang cukup oke tapi transisi kameranya itu terlalu banyak dan cukup cepat di beberapa sisi jadi dari satu perspektif kita bakal langsung dihajar dengan perspektif lain yang tentu bikin kalian tuh nggak bakal siap sama kontrol yang mau nggak mau akan ke invert juga well menurut gue mungkin ini juga emang yang mau dibawa secara konsep sama The Medium ini jadi buat gue ya it is good terus ngomongin world design secara keseluruhan jujur gua bisa ngerasain the new modern Silent Hill dari The Medium ini nggak cuma dari latar dunia yang dibawain dengan konsep di upside down atau di other side ini juga bikin gue keinget sama game legendaris dari Konami itu feel dark and iri juga kalian akan rasain secara ambience ya atmosfernya bakal kalian rasain banget ditambah juga dengan musik pengiringnya yang lagi-lagi karena emang di aransemen sama orang dibalik skornya Silent Hill juga jadi kental banget dari segi musiknya terus ngomongin design dari The Other Side nya sih ya like game Silent Hill ya karena akan banyak hal yang menjijikan yang kadang bisa bikin merinding so overall buat gue gue bisa ngeliat reinkarnasi Silent Hill dari game ini Tentu saja karena yang bikin juga Bluebird Team kalian juga bakal ngeliat banyak banget nggak banyak sih beberapa referensi dari game-game Bluebird Team yang sebelumnya gitu ya terutama Blair Witch disini dia bakal datangin scene yang sama jadi ini bakal referensiin si Blair Witch nya banget gitu dan itu aja gue nggak bakal ngomongin ya dari memainkan tentu kalian akan tahu yang mana nantinya tentu nggak lupa kalian juga akan sering melihat referensi dari game legendaris Konami di The Medium yaitu adalah scene mirror touch yep malah di game ini juga di implementasikan cukup identik dan menjadi salah satu fokus utama adalah pemecahan puzzle-puzzle dan pencarian petunjuk tapi tentu aja tetap ada kekurangan dalam game ini pertama ngomongin soal performance yep event di next-gen console which is Xbox Series X game ini masih mengalami frame drop dan juga hiccup atau bisa dibilang framescaping tapi jujur gue sangat mewajarkan banget kenapa ya sekarang gini mereka itu tuh ngerender dua realitas ibarat dua game tuh yang kedua saya itu beda di dalamnya dan keduanya dijalankan secara simultan makanya gamenya bisa berat banget seperti yang Bang Sony bilang pasti ya di konten nyobain kemarin nah lepas dari performanya yang bisa gua wajarkan disitu untuk movement nih dari karakter sendiri gua agak sebel sebenarnya karena yep gerakan dari sang karakter utama tuh sendiri cukup stiff menurut gua dan kerasa banget buat gua pribadi terus ngomongin latency mungkin ini gua aja atau kalian juga bisa ngerasain yang main mungkin bisa komen di bawah ya disini gua ngerasain terlat sepersekian detik tiap mau interaksi sama suatu alat atau barang dan ini jujur ngeganggu dinamika dari gamenya menurut gue oke the conclusion is ini adalah game horror yang cukup ambisius dan bisa dibawakan dengan sangat baik tapi tentu aja game ini cukup kompleks dari segi cerita terutama untuk kalian ini masih kesusahan bagi bahasa Inggris gitu ya nah game ini tuh bakal cukup berat untuk kalian pahamin karena kalian perlu bacain notes liatin gambar dan semacamnya five hours of gameplay untuk medium rush dan sekitar 7-8 jam untuk completionist sebagai pemain serius Silent Hill gua bisa bilang ini adalah the modern Silent Hill karena ya gua udah lama nggak ngerasain feel dark and iri gitu ya ala Silent Hill kayak gini Oh ya kalian jangan expect too much of jumpscare in here karena jujur bakal minim banget dan lagi pula yang ditawarin sama bluberteam ini adalah cerita dari segi movement yang cukup stiff buat gue mungkin diiterasi selanjutnya bakal bisa diperbaiki seenggaknya delay dari the medium ini berbuah baik menurut gue so dengan eight hours of gameplay untuk completionist time ya dan dengan harga 490k itu cukup worth it menurut gua pribadi buat kalian cobain game the medium ini tapi sedikit yang sayang untuk kalian ini game tuh sebenarnya pas itu cuma dihargain sekitar 300 ribu aja atau lebih tepatnya 290 ribuan awal-awal di umuminnya jadi kalau kalian baru beli sekarang ya kalian kurang hoki sebenarnya dan gua bisa rekomen racing game ini untuk kalian yang memang suka horror sekaligus story driven yang memang kompleks dan real-time dual realty nya itu patut banget kalian coba sebenarnya untuk melatih fokus terutama so mungkin itu dia review untuk the medium mohon maaf ya karena reviewnya gua mohon maaf sekali lagi reviewnya tuh telat kan kantor juga lagi padat banget jadwalnya bat gue coba semaksimal mungkin buat bawain review ini untuk kalian kasih overall review gue untuk kalian yang emang nungguin ya udah kalau kalian suka sama review kali ini bisa like share dan subscribe tentunya dan jangan lupa untuk follow sosmed kita ada di at the lazy Monday mau itu Facebook atau Instagram dan buat kalian yang mau mau tanya-tanya request atau semacamnya bisa follow sosmed pribadi gue di at yngxxi dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita ada di www.thelazy.media dan kalau mau dukung kita secara langsung bisa banget dengan jadi batron kita yang linknya ada di bawah atau dengan join membership ya karena udah ada tuh tombolnya di di kiri 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 ya kiri gua bukan sih ya pokoknya di kiri itu ada di samping subscribe ada tulisan join Oke so segitu dulu dari gue see you on another review bye bye guys ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax